Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI Provinsi Sumsel 2015 sebesar 79,81 dari skala 0 sampai 100. Angka ini naik 4,99 poin dibandingkan dengan IDI Sumsel di tahun 2014 sebesar 74,82. Dengan kenaikan ini, tingkat demokrasi di Provinsi Sumsel masih pada kategori sedang. Menurut Kepala BPS Sumsel, Yos Ruzdiansa mengatakan, untuk metodologi ini, IDI menggunakan 4 sumber data, yakni review surat kabar lokal, review dokumen, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Indeks IDI Sumsel masih berada pada level kategori sedang. Hal ini terjadi karena peningkatan aspek hak politik. Apa yang menjadi penyebab kenaikan cukup tajam dalam Indeks Demokrasi Sumsel ini, yaitu karena kenaikan kebebasan sipil yang naik cukup tajam mencapai 13,44 poin, serta kenaikan hak-hak politik yang naik 15 poin. Nah ini semua menggambarkan bahwa demokratisasi di Sumatera Selatan cukup baik dan cukup berkembang dengan baik, terutama mungkin fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat anarkis kekerasan demokrasi dalam menyampaikan pendapat dan ditangani dengan baik, dikendalikan dengan baik oleh Pemda untuk tidak terjadi keributan yang sangat luar biasa. Mulai periode 2015, diterapkan dua indikator baru, komponen dari variabel yakni kebijakan pejabat daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PT UN, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Faril Dusatria, Septyon Rizki, Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton!